Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tabi pun Kepada murid-murid bapak kelas 6 Pada kesempatan ini kita akan belajar Rangkuman tema 5 sub tema 3 Ayo belajar berwirausaha Sebelum belajar mari kita berdoa terlebih dahulu Dan menyimak intro dari youtube Yang linknya akan bapak bagikan di deskripsi Baik pelajaran pertama adalah IPA Membahas tentang medan magnet Medan magnet adalah daerah atau wilayah Yang dipengaruhi oleh gaya magnet Medan magnet tidak dapat kita lihat Tetapi dapat kita gambarkan Seperti gambar yang ada di samping Medan magnet terkuat Terletak pada kutub-kutub magnet Tiga cara dalam membuat magnet Yang pertama adalah Dengan cara menggosokkan magnet Pada sebuah logam Kemudian cara yang kedua adalah Induksi magnet atau mendekatkan magnet Dengan logam Cara yang ketiga adalah Elektromagnetik Atau mengaliri logam dengan arus listrik Baik kita bahas satu persatu Cara membuat magnet Yang pertama dengan cara Gosokkan Menggosokkan magnet pada sebuah logam Dengan cara satu arah Dalam waktu tertentu Lihat seperti di gambar Digosokkan Searah Berputar Misalnya kita menggosokkan magnet kutub utara Kita gosokkan pada daerah A Sampai dengan daerah B Secara searah Hasilnya adalah A menjadi kutub utara Dan B Menjadi kutub selatan Kemudian yang kedua adalah Cara membuat magnet Dengan induksi Yang pertama Mendekatkan atau menginduksi Sebuah magnet Dengan logam Maka logam tersebut Lama-kelamaan Akan menjadi magnet juga Pada gambar Kutub selatan Didekatkan pada ujung besi Maka ujung batang besi Yang dekat dengan kutub selatan Akan menjadi kutub utara Sedangkan ujung batang besi Yang terdapat paku Menjadi kutub selatan Yang ketiga adalah Membuat magnet dengan cara elektromagnetik Atau mengalirinya dengan arus listrik Jika sebatang logam Dililiti dengan kawat listrik Kemudian kawat listrik tersebut Dihubungkan dengan listrik Atau diberi arus listrik Maka batang logam Akan menjadi magnet Namun apabila logam tersebut Diputus aliran arus listriknya Maka batang besi pun Tidak menjadi magnet lagi Besi dan baja Dibuat magnet Besi jika dibuat magnet Bersifat sementara Baja jika dibuat magnet Maka bersifat permanen Atau menjadi magnet tetap Sekarang kita berlanjut ke pelajaran yang kedua Yaitu bahasa Indonesia Membahas tentang formulir pengiriman barang Pada formulir pengiriman barang Berisi identitas penerima Dan identitas pengirimnya Identitas atau data penerima dan pengirim Biasanya berisi nama lengkap Alamat penerima secara lengkap Ada nama desa, jalan, nomor rumah, kota, provinsi, kode pos, dan nomor handphone Nah ini adalah contoh formulir pengiriman barang dalam negeri Nah disitu ada data penerima dan data pengirimnya Formulir tersebut hanya merupakan Salah satu contoh formulir pengiriman barang Setiap lembaga atau perusahaan dapat Membuat formulir dengan data dan format yang berbeda Berlanjut kepada pelajaran yang ketiga Yaitu IPS Mengenal MEA Atau Masyarakat Ekonomi ASEAN Para pemimpin ASEAN sepakat Memperlakukan pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara pada akhir 2015 Agar daya saing ASEAN meningkat dan untuk menarik investasi asing Penanaman modal asing di wilayah ASEAN sangat dibutuhkan Untuk meningkatkan lapangan pekerjaan Dan tentunya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Mari kita mengenal apa itu MEA MEA membuka arus perdagangan barang atau jasa Tetapi juga pasar tenaga kerja profesional Seperti dokter, pengacara, akuntan, dan lainnya Memberikan peluang tenaga kerja asing Untuk mengisi berbagai jabatan Serta profesi di Indonesia Begitu pula sebaliknya Tenaga kerja Indonesia juga mempunyai peluang yang lebih besar Untuk bekerja di negara-negara ASEAN Keuntungan MEA bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN Antara lain adalah menciptakan jutaan lapangan kerja baru Yang dapat meningkatkan kesejahteraan 600 juta orang yang hidup di Asia Tenggara MEA juga membuka peluang bagi usaha kecil untuk berkembang Salah satu contohnya adalah dengan membuat cendera mata Untuk wisatawan yang berkunjung Selanjutnya pelajaran SBDP tentang buklet Buklet adalah sebuah buku kecil yang berfungsi sebagai selebaran Dalam dunia wira usaha, buklet dapat berfungsi sebagai salah satu media promosi Pemilik usaha dapat membuat informasi deskripsi Gambar dan foto-foto tentang suatu produk yang dijualnya Buklet biasa terdiri atas cover, daftar isi, dan isi atau inti dari produk yang dipromosikan tersebut Berikutnya dibahas lagi tentang kemasan produk Sama seperti subtema yang lalu Kemasan produk adalah kemasan yang melindungi barang atau mempermudah barang untuk dibawa Atau kemasan yang dapat menarik perhatian masyarakat sebagai konsumennya Fungsi dari kemasan produk yang pertama Melindungi dan mengawetkan produk yang ada di dalamnya Kemudian sebagai identitas produk Kemudian adalah meningkatkan efisiensi Atau kehematan dalam menjual produk yang ditawarkan Pada pelajaran PPKN Ya ini membahas tentang keberagaman ekonomi atau wira usahawan Wira usahawan adalah orang yang melakukan kegiatan wira usaha Wira usahawan bisa menciptakan bisnis sendiri Menanggung sebagian besar resiko dan juga menikmati keuntungan dari usaha yang dirintisnya Berikut adalah tanya jawab seputar kegiatan wira usaha Yang pertama pertanyaan sikap apa yang harus dimiliki oleh seorang wira usahawan Jawabnya adalah tentu sikap kerja keras, pantang menyerah, tekun, jujur, kreatif dan berani memulai Kemudian faktor-faktor apa saja yang harus diperhatikan saat akan melakukan suatu usaha Faktor berani bersaing, keterampilan, ulet, terampil, serta memiliki mental yang kuat Apa yang harus dilakukan supaya usaha kita dikenal oleh masyarakat? Jawabannya adalah dengan mempromosikan produk melalui iklan Menawarkan produk secara langsung kepada konsumen Mitra dan jaringan atau membuka tempat usaha di pusat keramaian dan lokasi yang strategis Bagaimana kamu melaksanakan tanggung jawabmu sebagai seorang wira usahawan Caranya dengan selalu menjaga kualitas pelayanan dan produk yang dihasilkan Atau produk yang kita jual Contoh-contoh keberagaman usaha di sekitar kita atau di lingkungan sekitar Yang pertama adalah usaha bengkel, lalu ada usaha fotokopian, usaha potong rambut, usaha menjual jus buah, usaha cuci motor, ada yang usaha warung sembako, menjual bakso dan mie ayam dan lain sebagainya Manfaat keberagaman wira usaha di sekitar kita Antara lain, satu mudah untuk mendapatkan barang yang kita inginkan Kedua, terciptanya lapangan pekerjaan Dan manfaat yang ketiga adalah suatu desa akan maju jika usaha masyarakatnya semakin beragam Nah demikianlah rangkuman tema 5, sub tema 3 Ayo belajar berwira usaha yang Bapak sampaikan Terima kasih dan semoga bermanfaat Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh